Prediksi Ramalan Zodiac Taurus di bulan Juli 2020 Memasuki bulan Juli 2020, setiap Zodiac akan mengalami perubahan situasi di mana hal-hal yang akan dialami pasti berbeda dengan yang sudah dilewati di bulan kemarin Berikut akan admin bacakan Ramalan Zodiac Taurus mengenai hal umum, cinta, karir dan keuangan Pembacaan ini dirangkum secara garis besar, bila tidak cocok dengan Zodiacmu maka ambil makna positif sebagai bahan referensi untuk Zodiac Taurus Silahkan simak ulasannya Umum, bulan Juli ini adalah bulan yang menakjubkan buat para Taurus karena segala sesuatu yang akan dilaui akan lebih mudah dijalankan Kamu makin dewasa dan pandai menyesuaikan diri, baik itu dalam hal cinta, karir dan keuanganmu Kamu akan menikmati hari-harimu dengan penuh semangat baru Namun tetaplah menjaga pola makan dan berolah raga agar tubuhmu tetap dalam kondisi fit dalam melakukan aktivitas sehari-hari Cinta, single Bagi yang sedang jomblo di bulan ini akan menikmati kesendiriannya dengan aktivitas yang sibuk dengan pekerjaan sehingga kamu nyaris tidak merasakan kejombloanmu Kamu menikmati hari-harimu dengan menyenangkan, tanpa ada gangguan dari siapapun Karena di bulan Juli ini akan ada banyak tugas yang menuntuk fokus kamu Kamu lebih memilih menyelesaikan pekerjaan daripada membuang-buang waktu untuk kemikirkan hal-hal yang tidak begitu penting Sebagian dari Zodiac Taurus akan mendapat kenalan baru di sela-sela kesibukannya di bulan Juli Namun kamu lebih memilih untuk menyelesaikan tugas-tugasmu lebih dahulu sebelum kamu akhirnya mengejar dan mencari pendekatan dengan seseorang yang spesial beberapa waktu lalu Karena kamu akan merasa lebih peder jika tidak ada beban kerja ketika kamu mendekati seseorang yang menjadi targetmu dalam hal cinta Couple Taurus merasa perlu ruang dan waktu untuk menyendiri Pastikan untuk menjelaskan kepada pasanganmu dengan lembut tentang mengapa kamu sedang butuh sendiri Agar pasanganmu tidak merasa tersakiti Buatlah pasanganmu mengerti alasan kamu ingin menyendiri untuk beberapa waktu Namun sebisa mungkin untuk meluangkan sedikit waktu untuk keluarga Mereka juga butuh keberadaanmu walau hanya beberapa waktu saja Dengan begitu kamu akan lebih tenang saat memfokuskan pikiranmu pada pekerjaan Karir dan keuangan di bulan Juli ini akan ada kabar baik untuk beberapa orang dari Zodiac Taurus yaitu secara rejeki akan semakin bagus Apa yang kamu kerjakan dengan giat di bulan kemarin sudah bisa dirasakan hasilnya Keuanganmu juga semakin meningkat Taurus memiliki ide-ide bagus untuk menghasilkan banyak uang Di bulan Juli ini kamu makin sering menggunakan otak kanan daripada otak kirimu Jadi selalu muncul ide-ide kreatif dan kamu pun mulai bisa beradaptasi dengan baik Sehingga bisa menciptakan rencana-rencana yang matang sebelum memulai pekerjaan kamu Kamu mulai belajar menyeimbangkan perasaan dan hatimu dalam menghadapi berbagai problem yang bermunculan baik dalam segi kehidupan sosial maupun pekerjaan Kamu sangat menikmati hari-harimu dengan menyelaraskan pikiran kamu terhadap hal timbal balik dari hubungan sosial kamu Keberhasilan kamu ini sudah kamu rasakan sejak bulan-bulan kemarin Dan kamu punya rencana yang matang sehingga selalu ada kontrol yang baik darimu ketika menemui masalah-masalah yang sulit dikendalikan Kamu merasa seperti sedang mendapat pencerahan dari Tuhan yang maha kuasa sehingga segalanya terasa lebih mudah kamu hadapi Kamu merasa seolah diberi petunjuk langsung dari Tuhan sehingga kamu mendapat ide-ide cemerlang untuk pengembangan karirmu di bulan Juli ini Dan energinya sudah kamu rasakan sejak bulan kemarin Ide-ide Taurus yang sangat kreatif ini membawa Taurus kepada pencapaian karir yang lebih baik dari bulan sebelumnya Taurus memang akan bisa mencapai apapun yang diinginkan Tetapi kamu harus terus bergerak cepat Jangan biarkan dirimu lamban dalam melaksanakan tugas-tugas yang seharusnya diselesaikan Usahakan agar tetap tenang dan lebih menarik diri dari keramaian Kamu butuh meditasi dan mensuggesti diri sendiri dalam pemikiran positif Kamu juga perlu relaksasi diri, berdiskusi dengan diri sendiri demi mencapai jawaban yang pas untuk dipakai sebagai kontrol diri Agar kamu tetap fokus kepada apa yang seharusnya dan memisahkan diri dari apa yang seharusnya Karena terkadang Taurus suka terlena dalam situasi negatif melalui keseringan menghabiskan waktu dalam perkumpulan yang tidak menghasilkan apa-apa Alias obrolan yang sia-sia Kelalaian seperti inilah yang menggoda kamu menjadi kehilangan fokus pada apa yang sudah direncanakan Lakukanlah meditasi diri dan rajinlah mendekatkan diri kepada Allah SWT Sehingga kamu diperhatikan olehnya dan fokusmu akan terjaga atau terkontrol olehnya Ini semua demi meningkatkan kualitas dalam diri kamu Ciptakan hal-hal positif dalam diri kamu Karena dengan sendirinya aura positif, kamu akan terpancar melalui gerak gerikmu yang penuh kontrol Dan akan mendapat reaksi positif pula dari orang lain Karena ketika kita mengeluarkan atau memancarkan energi positif di segala situasi Maka energi positifnya akan kembali masuk pada dirimu sendiri Sumber positif memancarkan energi positif dan menarik energi yang positif pula Maka tempatkanlah dirimu pada hal-hal yang positif dalam situasi dan kondisi apapun Disinilah akan kamu dapatkan jati diri kamu yang lebih menenangkan Dan dengan sendirinya kamu akan menemukan kepercayaan diri Dan keberuntungan pun akan makin keren datang kepadamu Tetaplah fokus dan menjaga hubungan sosialmu Karena ini akan mendukung kreativitas dan menunjang karir Serta meningkatkan keuanganmu Baik di bulan Juli ini, ataupun di bulan-bulan berikutnya Kamu memang harus memisahkan diri dari perkumpulan yang tiada arti Tetapi harus bisa menyesuaikan juga agar semuanya seimbang Karena hubungan sosialmu juga berperan penting untuk karir kamu nantinya Oke itu dia Ramalan Zodiac Taurus di bulan Juli 2020 Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!